Yo, balik lagi dengan gue Febri, jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi Arkon Quest Prolog bagian ketiga dan ini adalah bagian terakhir dari sambungan quest kemarin jadi bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian nonton dulu playlist yang sudah kami sediakan di deskripsi jadi silahkan di cek terlebih dahulu untuk videonya oke, kita lanjut untuk ke Arkon Quest bagian Prolog ketiga ya guys ya tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan buat kalian yang suka, kalian tinggal like aja video ini dan jangan lupa sebarkan ke video ini ke teman-teman kalian biar gue tuh lanjut terus buat bikin cerita-cerita kayak gini yuk, kita lanjut oke, kita lanjut ke bagian Prolog bagian ketiga setelah kita mengetahui identitas Wenty itu sendiri adalah Arkon dan pangeran dari Ebisorder adalah saudara kita sendiri dan Holy Liar yang sudah hancur kita berkumpul di kediaman di Downwinary yaitu milik Diluc yang dimana Fenty menjelaskan kalau misalnya dunia di Tefad ini masing-masing dewanya itu biar gampang ya kita sebut Arkon memiliki kekuasaan masing-masing di setiap negaranya nah Arkon ini tuh bebas ingin membentuk negaranya itu seperti apa mau gimana itu bebas, gimana dia jadi itu semua keputusan dari setiap Arkon yang ada di Tefad ini sedangkan Fenty sendiri membebaskan rakyatnya untuk melakukan apapun maka dari itu monster itu sendiri dijuluki dengan negara kebebasan maksud dari kebebasan ini bukan berarti tidak ada aturan sama sekali gitu di dalam suatu negaranya ya jadi negaralah yang mengatur semua itu sedangkan Fenty tidak ikut campur akan hal tersebut kurang lebih begitu ya guys ya untuk penjelasan lebih gampangnya dan informasi tambahan Fenty sendiri yang bilang langsung ya guys ya dari Fentynya kalau misalnya dia itu adalah Arkon paling lemah di antara Arkon lainnya setelah kita berbincang cukup lama kita akhirnya membulatkan tekad untuk menuju Strom Teror Rire yang dimana tempat tersebut itu tersegel oleh elemen angin yang cukup kuat karena bagi Fenty kita adalah kartu as untuk melawan Dovalin karena seperti yang kita tahu kalau misalnya kita itu sebagai main karakter bisa memurnikan air matanya Dovalin gitu guys ya di awal-awal jadi ada kemungkinan untuk menyelamatkan Dovalin juga bisa gitu nah setelah kita sampai di tujuan yaitu Strom Teror Rire dan ternyata benar kalau misalnya tempat ini itu diselimuti oleh pelindung angin yang cukup kuat dan Fenty sebagai Arkon dia membuka segel tersebut dengan kekuatannya dan setelah kita membuka segel angin kita menuju ke dalam menara yang berada di tengah karena disana tempat Dovalin itu berada setelah sampainya kita ke dalam menara ada suatu puzzle yang harus kita kerjakan terlebih dahulu ada 3 puzzle yang harus kita kerjakan untuk membuka semua segel yang ada di menara jadi singkat cerita kita tuh berhasil nih membuka semua segel menara tersebut dengan menyelesaikan 3 puzzle sebelumnya yang akhirnya kita masuk ke dalam tempat Dovalin itu berada yang langsung kita dihadapkan oleh Dovalin itu sendiri dan kita melawannya jadi singkat cerita kita berhasil melawannya dengan cara kita menembaki dan memukul racun yang ada di punggungnya Dovalin ini yang akhirnya menyadarkan dia dari racun tersebut selamat menikmati 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 Tentang saudara kita dong Dan jawaban yang didapat adalah Fenty tidak tahu dimana saudara kita berada Jadi kita sudah susah payah nih Membantu ini itu ini itu Kita tidak mendapatkan apa-apa dan apa yang kita Mau itu gak dapet gitu Tetapi setidaknya kita mendapatkan informasi tambahan Atau informasi banyak gitu Tentang dunia ini Nah untuk menjelaskan informasi yang kita dapet dari story Arkon ini Jadi kita bakal bahas di Babak penjelasan ya guys ya Yuk kita lanjut di babak penjelasan Oke kita masuk ke babak penjelasan Jadi selama kita berpetualang di Mondstadt Kita tahu nih kalau misalnya dunia ini tuh Bernama Teyvat yang dipimpin oleh The Seven yaitu tujuh dewa yang ada di dunia ini Nah masing-masing dewa ini memiliki Kekuasaan dan wilayahnya masing-masing Dan di antara para Arkon Fenty lah yang paling lemah di antara para Arkon lainnya Dan ternyata dulunya kota Mondstadt ini Berada dalam di Strom Terror Lahir yang kita lawan The Fallen itu Itu tuh dulunya itu negara Mondstadt tuh disitu Yang dipimpin oleh bangsa tirani Dan bangsa tirani ini tuh sudah ada Atau sudah lebih tua dibandingkan Forwin Nah untuk Forwin sendiri itu adalah penjaga Mondstadt dulunya Dan sampai sekarang contohnya kayak The Fallen Padahal Fatu yang dipimpin oleh negara Snesnaya Nah organisasi Fatu ini tuh tersebar di penjuru negara Yaitu di Teyvat Nah itu entah itu di negara Liyue Negara Snesnaya Negara apa sih Negara itu banyak lah intinya Nanti Fatu itu bener-bener ada di semua negara guys Jadi dia tuh organisanya tuh besar banget gitu Kurang lebih seperti itu Dan setiap Arkon itu tidak perlu yang namanya Vision Sebagai gantinya setiap Arkon memiliki fokus magis beresonasi Langsung dengan Celestia yang dikenal sebagai Genosis Ma'archon dari Snesnaya sendiri adalah Sarista Dan dia adalah perempuan Karena Fenty sendiri memanggil dia dengan sebutan Kanojo Yang artinya dia perempuan dalam bahasa Jepang Setelah The Fallen bebas dari racunnya Kemana The Fallen pergi? Hal ini cukup jelas dijelaskan oleh Fenty Kalau misalnya The Fallen itu bebas mau ngapain aja Dan mungkin dia tetap menjadi Forwin Dan melanjutkan tugasnya sebagai Forwin untuk menjaga Mondstadt Organisasi Abyss Order memiliki pangeran Nah pangeran itu adalah saudara kita sendiri Dan ternyata saudara kita lah yang merencanakan untuk memanfaatkan The Fallen Sebagai senjata untuk menghancurkan dunia ini Mengapa setelah kita diserang oleh Fatui Lalu mereka pergi begitu aja? Gampang banget jelasannya Karena mereka tidak ingin meninggalkan jejak kejahatan Hal ini dikarenakan Jika mereka melanggar aturan yang ada di kontrak mereka Atau kontrak diplomat Nah, maka kontrak tersebut akan dicabut Hal ini akan bertambah kepada seluruh anggota Fatui yang ada di Mondstadt Yang kalau misalnya ini terjadi Maka anggota Fatui itu akan diusir dari negara Mondstadt Fatui memiliki kemampuan bertarung paling kuat di antara tujuh negara yang ada Dikarenakan Arkon Krayo yaitu Sarista Memberikan suatu kekuatan kepada para anggota Fatuinya Orang yang memiliki vision itu disebut dengan Alogones Dan orang yang memiliki vision itu ada kesempatan untuk menjadi dewa juga Dan mereka bakal naik ke Celestia Venusus sendiri adalah elemental paling tinggi Dan merupakan lambang dari The Seven Fenty sebelum menjadi Arkon Dia bilang sendiri kalau misalnya dia memiliki teman Yang harusnya kalian sudah tahu Yang dimaksud dengan Fenty itu siapa Intinya penyair tanpa nama lah ya Lalu, mengapa Barbara ini tidak bisa menyembuhkan Fenty ketika kita pingsan? Nah, Barbara ini kan sempat berbicara tuh Kalau misalkan dia itu ingin menyembuhkan Fenty dengan kekuatannya Tapi Barbara itu tidak bisa Dan dia tuh heran Karena ini baru pertama kalinya nih Ada seseorang yang tidak bisa disembuhkan oleh kekuatannya Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tuh Jadi Arkon tidak akan terpengaruh oleh kekuatan yang disebabkan oleh vision guys Oleh karena itu, kekuatan Barbara tidak bisa menyembuhkan atau melukai Arkon itu sendiri Karena Barbara ingin menyembuhkan Fenty dengan kekuatan vision Karena vision itu sendiri adalah berkah dari sang dewa Maka hal tersebut itu tidak bisa akan dilakukan Mungkin ini adalah hal tabu untuk para dewa yang ada di Teyvat Sama seperti halnya air mata Devalin yang tidak bisa terpengaruh oleh Fenty Seperti yang kita tahu Kalau misalnya Lisa itu sangat kesakitan karena ingin memegang air matanya Devalin Karena Lisa sendiri adalah pemegang vision itu sendiri Kurang lebih begitu untuk menjelasannya Lalu, mengapa MC tidak memiliki vision tapi bisa menggunakan elemental bang? Hal ini masih belum bisa diterjawab atau belum diketahui selama perjalanan quest Arkon berjalan Ternyata selama monster diserang oleh Palahil Cel Albedo itu membantu untuk membereskan semua menggunakan kekuatan alkemisnya Oke, gitu aja untuk video kali ini Buat kalian yang mau request, kalian bisa langsung aja komentar di bawah Dan kalian bisa langsung aja DM ke gue juga bisa lewat Instagram ya Oke, gitu aja untuk video kali ini See you in another video guys Bye-bye Semoga aja kalian suka dengan konten-konten yang seperti ini gitu Yuk